Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Urarai atau FISUM UNR melepas puluhan mahasiswa dari program studi administrasi publik pada upacara Yudisium ke-41 Rabu 10 Mei 2023 bertempat di Auditorium UNR. Upacara Yudisium yang mengusung tema mewujudkan sumber daya manusia unggul di era digitalisasi berlandaskan Trihita Karana, meraih IPK tertinggi 3,98 dan rata-rata 3,76 dengan masa studi tercepat 3,5 tahun. Dekan FISUM UNR Dr. Iwayan Astowo mengatakan tema kali ini mewujudkan sumber daya manusia unggul di era digitalisasi berlandaskan Trihita Karana, merupakan implementasi visi FISUM, yaitu mewujudkan FISUM yang berkualitas, mandiri, profesional, yang berlandaskan kerakyatan dan Trihita Karana. Lulusan FISUM, kata Astowo, harus memiliki kebebasan yang positif untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri Yudisiawan sehingga multi-talenta yang dapat mendukung karir di masa yang akan datang. Dalam proses perkuliahan, selain dibekali dengan ilmu pengetahuan, FISUM membekali para lulusan agar selalu menjaga etika sebab kualitas SDM bukan ditentukan dari ilmu pengetahuan saja, tetapi juga etika. Hingga kini, FISUM telah mencetak sebanyak 1.928 orang serjana yang bekerja di berbagai sektor, baik di bidang pemerintahan atau swasta dan berwirausaha. Ia juga meminta agar Yudisiawan tetap menimba ilmu, tidak berpuas diri sampai di sini, karena mereka akan menghadapi masyarakat dan dituntut untuk menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi. Untuk Yudisium kali ini, kami memiliki Yudisium 28 orang dengan 13 orang pria, kemudian 15 orang wanita. Yudisium kali ini, dari sekian Yudisiawan yang akan di Yudisium, IPK tertinggi itu 3.98 dan yang terenak itu 3.25. Kalau kita lihat dari perkembangan dari tahun ke tahun, kita mengalami peningkatan kualitas daripada SDM atau Yudisiawan yang akan dilepas. Dari yang di Yudisium sekarang ini, sekitar 80.000 persen itu sudah bekerja, baik itu di instansi pemerintah swasta maupun wira swasta. Jadi Yudisiawan yang sekarang itu tidak ada yang menganggur.